Kalau suatu aturan, undang-undang, kita kan selalu penerapannya general, sudah pasti. Dan itu dari dulu selalu menjadi problem. Kita kondisi side per side itu sangat-sangat beda sekali gitu ya. Untuk Jawa, tentunya akan sangat beda dengan luar Jawa. Luar Jawa, okelah mungkin semangatnya itu tadi membatasi. Karena memang kita tidak menutup mata bahwa kerusakan ini yang diakibatkan oleh tidak terkontrolnya kewenangan pemerintah daerah 3-2. Dan ini yang menjadikan semangat UU 23 itu seperti itu. Tentunya, pros, dalam masa transisi itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Sementara dengan kewenangan sekarang yang diberada di tangan provinsi, provinsi tidak punya aparatus di level bawah. Di tingkat tapa itu mereka tidak punya aparatus. Untuk menyiapkan itu tidak mudah. Apalagi kalau semangat dari pemindahan wewenang ini semangatnya adalah dalam konteks mengambil sesuatu. Mendapatkan sesuatu dari kewenangan tadi. Kalau boleh saya bicara kondisi ideal, kadangkala kita perlu berpikir bahwa regulasi tidak terlalu baik. Kadangkala tanpa regulasi itu bisa berjalan dengan baik. Belum tentu regulasi yang tujuannya secara formal itu dikatakan mengatur supaya menuju kebaikan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa saja tanpa regulasi bisa saja akan lebih berjalan yang bisa mendorong masyarakat lebih baik perekonomianya dan lain sebagainya. Sebenarnya Undang-Undang 23 dalam konteks dari pengaturan kehutanan begitu ya, akan lebih baik jika misalkan begini, fokus negara adalah kawasan hutan negara saja. Regulasi-regulasinya adalah untuk negara, kawasan hutan negara. Saya pikir pemerintah perlu untuk memperhatikan lokalitas. Inisiatif lokal perlu kita dorong. Kalau memang itu ada bukti, kita bisa lihat buktinya bahwa itu berjalan dengan baik. Kalau misalkan daerah bisa membuktikan, saya pikir pemerintah pusat perlulah mendengar. Dan kalau kita lihat juga prosesnya kan sebenarnya sudah berjalan baik di Jogja. Jadi bisa dikatakan begitu ya, kenapa sesuatu yang baik harus dirubah yang menimbulkan ketidakpastian. Nah ini kan akan menimbulkan kegaduan lah begitu ya. Menimbulkan kegaduan dan itu bisa menjadi backfire gitu ya. Terkait tadi pengelolaan yang sudah baik akhirnya menjadi yang tidak jelas lagi. Dan lihat Jogja saja, kalau konteksnya untuk membatasi deforestasi, deforestasi mana? Hutannya aja nggak ada, hutan negara ya. Nah itu tadi. Izinnya yang dikeluarkan, izin apa lagi ya di Jogja? Berbeda dengan luar Jawa yang memang izin itu memang kawasan hutan negara ya. Itu memang peluang untuk pengeluaran izin itu sangat-sangat besar yang akhirnya dibatasi pihak Undang-Undang 23 itu. Berbeda dengan Jogja tadi saya katakan bahwa luasnya hanya 16 ribu atau berapa. Sementara hutan rakyat yang 16 ribu pun sudah dikelola oleh KPH yang bisa dikatakan Jogja ini sudah ada pengelola di tingkat tapak. Dan bisa dikatakan baik kekhawatiran apalagi yang harus kita sampaikan untuk memberikan kemudian bagi pengelolaan rakyat. Nah sebenarnya dalam konteks tadi, konteks pengaturan tata niaga, pelacaan, okelah begitu. Tapi lagi-lagi bahwa kalau itu tadi hanya untuk membuktikan bahwa kayu ini memang dari hutan rakyat, tidak ada mekanisme-mekanisme yang lebih simple. Kita lihat aja, kayu jati di Jawa itu dari mana? Dari rakyat? Dari perhutannya sudah bisa dibilang nggak ada. Apakah itu tidak cukup untuk ngecek sebenarnya logika pikir bahwa ya itu tadi aspek legalitasnya kan sebenarnya sudah bisa kita duga lah itu legal. Tapi saya tidak mengatakan pemerintah tidak memperhatikan itu. Kalau kita lihat beberapa perkembangan terakhir juga skau dicabut dan lain sebagainya. Saya pikir ini indikasi-indikasi yang baik, indikasi untuk menuju diregulasi tadi yang saya katakan.